Yang pemirsa menjadi anggota DPRD tentunya mengharuskan untuk dekat dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyerap aspirasi mereka. Begitu pula yang ada di DPRD Kota Jambi. Dalam sepekan ini beberapa anggota Dewan melakukan reses, salah satunya Joni Ismet. Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, anggota DPRD Kota Jambi dalam sepekan gencar melakukan reses, salah satunya anggota DPRD Kota Jambi Komisi 2 Joni Ismet. Bertempat di kediamannya, pada Sabtu 3 Februari 2024, ratusan masyarakat antusias mengikuti rangkaian acara hingga berakhir. Terlihat dengan membeludaknya peserta yang hadir, melebihi kapasitas kursi yang disediakan. Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Dewan Kota Jambi beserta jajaran dan Lura Palima Kota Jambi. Joni Ismet saat diwawancarai, merasa senang dengan antusias masyarakat yang hadir. Komitmennya terhadap masyarakat dapat membantu pengembangan UMKM melalui bantuan fasilitas bagi pelaku UMKM yang membutuhkan. Hal ini telah dilakukannya selama satu periode lalu, selama ia menjabat di DPRD Kota Jambi. Alhamdulillah, respon masyarakat dalam reses. Setiap reses lah, selalu antusias. Yang intinya reses itu bagaimana kita bisa menampung aspirasi rakyat dan saya, Kota DPR ini, bisa memperjuangannya sampai terrealisasi. Nah, kadang memang ada kendalanya itu, kita harus meyakinkan pemerintah kota itu bahwa ini lebih butuh, lebih skala prioritas, dan tidak ada unsur apa, kecuali untuk kepentingan rakyat. Kedua, untuk UMKM, Alhamdulillah, saya sudah banyak membantu dalam pokir saya. Kemarin sudah kita kasih 39, dan terseparu itu adalah etalase untuk UMKM, gerobak-gerobak gitu kan, gerobak, gerobak kemudian lemari-lemari kaca, kemudian mesin-mesin jahit. Mudah-mudahan bantuan dari pokir saya itu bermanfaat bagi rakyat. Hal senada disampaikan oleh masyarakat setempat, Muda Di. Ia mengatakan aspirasi yang disampaikan kepada Joni Ismet, selaku anggota DPRD telah tersampaikan, dan berterima kasih karena selama menjabat satu periode lalu, Joni selalu berinteraksi mendengarkan aspirasi masyarakat. Kota Baru khususnya, Alhamdulillah sangat aspek, dan juga kami juga sangat berterima kasih, selama beliau menjadi anggota dewan, beliau selalu berinteraksi. Selama kami, masyarakat di Kota Baru khususnya, dan berterima kasih. Selalu berterima kasih. Selalu berterima kasih. Selamat menikmati.